Halo semuanya, selamat datang di channel Mado Gadget dan pada video kali ini kita akan membahas handphone terbaru dari Samsung di tahun 2024 ini. Ini adalah Samsung Galaxy A15. Oke, untuk Galaxy A15 ini dari Samsung dia mengeluarkan 2 varian. Untuk RAM 8GB dan internal 128GB itu dijual dengan harga Rp 2.899.000. Atau Rp 2.900.000. Kemudian ada varian satu lagi yaitu RAM 8 sama tapi internalnya sudah 256GB. Untuk harganya itu selisih Rp 400.000 yaitu Rp 3.299.000 atau Rp 3.300.000. Untuk desain bagian belakangnya seperti ini dia menggunakan triple kamera belakang kemudian ada satu lampu flash di sini. Dan ini adalah desain bagian depannya seperti ini. Dia menggunakan Ultra U Display. Dan untuk spesifikasinya Samsung Galaxy A15 ini dia menggunakan RAM 8GB dengan internal 128GB. Kemudian ada varian satu lagi RAM 8GB dengan internal 256GB. Untuk chipset yang digunakan yaitu Mediatek Helio G99 dengan Android 14 One UI 6. Kemudian untuk bagian layarnya dia menggunakan lebar layar 6,5 inci. Sudah menggunakan Super AMOLED dan refresh rate-nya sudah 90Hz. Samsung Galaxy A15 ini memiliki daerah tahan baterai 5000mAh dengan pengecesan USB Type-C dengan kecepatan charge yaitu 25W. Sudah memiliki NFC multifungsi. Kemudian ada juga fingerprint di bagian samping yang merangkap jadi satu dengan tombol power. Untuk bagian kameranya, untuk belakang dia menggunakan triple kamera dengan kamera utama beresolusi 50MP. Kemudian ada ultrawide 5MP dan 2MP untuk makro. Untuk bagian depannya dia menggunakan 13MP. Dan hasilnya seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 Seperti ini kalau kita buat jalan kaki Yuk Dan sekarang saya coba lagi Untuk perekaman kamera belakang Di Samsung Galaxy A15 Ini untuk kameranya Saya menggunakan 0,5 Atau kamera wide angle Hasilnya kayak gini Kalau kita buat jalan kaki Ini resolusinya Sama seperti kamera utama 1080p 30 fps FPS Yuk Wow 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 selamat menikmati 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 kita coba buat jalan kaki keluar ruangan keluar area maksudnya yuk namanya otok-otok ini gak ada tadi lihat kapal otok-otok tidak hidup tidak hidup ini yang hidup oke, ini perekaman untuk kamera belakang video di Samsung Galaxy A15 untuk kamera utamanya hasilnya seperti ini ini lagi di Masjid Menara Kudus sekarang saya coba perekaman untuk kamera lebarnya hasilnya seperti ini tangkapannya jauh dan hasilnya juga cukup bagus oke, oke, sekarang saya coba untuk perekaman kamera depan di malam hari untuk Samsung Galaxy A15 ini kondisi ini oke, sekarang saya coba untuk tes game Mobile Legends Bang 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 dari Samsung Galaxy A15 ini kita coba lihat bagaimana grafiknya kita coba lihat bagaimana grafiknya untuk grafiknya untuk frame rate nya bisa sampai super ya kemudian grafisnya bisa sampai ultra ini settingan tertinggi untuk game Mobile Legends dari Samsung Galaxy A15 kita coba dengerin speaker nya untuk speaker nya dia masih mono ya jadi cuma bawah aja yang hidup oke, easy ya lagi diserang jadi untuk permainan tes game Mobile Legends dari Samsung Galaxy A15 ini sangat lancar ya karena emang spesifikasinya ini juga cukup mumpu nih untuk permainan game berat jadi untuk Samsung Galaxy A15 kalau kalian suka mabar menggunakan handphone ini sangat recommended oke, untuk kesimpulannya tentang Samsung Galaxy A15 ini untuk RAM 8GB dengan internal 128GB dijual dengan harga Rp 2.900.000 kemudian RAM 8GB dengan internal 256GB dijual dengan harga Rp 3.300.000 apakah worth it? untuk harga segitu kita coba bahas mulai dari desainnya desainnya ini minus banget terutama untuk bagian depannya dia masih menggunakan bezel yang sangat tebel kita lihat mulai dari atas, samping dan juga bawah ini bezelnya tebel banget untuk harga Rp 2.900.000 ya sampai Rp 3.300.000 itu sangat parah minus untuk desain apalagi untuk bagian layarnya bagian kamera depannya dia masih menggunakan Ultra U belum menggunakan pansul jadi masih biasa cocoknya untuk desain harga Rp 1 jutaan kemudian kalau kita gegam handphone ini serasa tebel banget apalagi nanti kalau kita kasih softcase untuk harga Rp 3.000.000 ke atas rata-rata handphone itu sangat ramping tapi untuk Samsung Galaxy A15 ini pegangannya sangat tebel banget kemudian untuk spesifikasi layarnya dia memang sudah menggunakan layar Super AMOLED tapi Super AMOLED nya itu belum dikasih sidik jari di bagian layar untuk sidik jarinya dia masih berada di bagian samping seperti ini rangkap satu dengan tombol power padahal layarnya sudah bagus tapi belum dioptimalkan dari Samsung kekurangan lainnya dari Samsung Galaxy A15 ini ada di chargernya masih menggunakan 25W memang cukup kencang dan pengecasnya juga cukup cepat tapi 25W itu sudah ada di Samsung yang harga Rp 1 jutaan tapi untuk Galaxy A15 ini harganya sudah Rp 3 jutaan ke atas kenapa dikasih charger yang sama seharusnya dikasih charger yang lebih cepat sedikit kalau banyak juga tidak apa-apa jadi untuk overall untuk spesifikasi dari Samsung Galaxy A15 ini cukup lengkap ada semua yang kita butuhkan di handphone ini sayang cuma minus di bagian desainnya untuk harga Rp 2 jutaan dan Rp 3 jutaan ke atas itu sangat minus oke gitu aja review dan pembahasan dari Medo Gadget tentang Samsung Galaxy A15 ini kalau kalian suka silahkan dibeli kalau kurang suka silahkan dipilih handphone lainnya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya yuk selamat menikmati